Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku Johan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang bakal diperiksa, lalu Rakernas PDIP dan Prai Nobel asal Rusia yang bantu pengungsi Ukraina. Gak kelupan ada juga ultimatum dari BEMUI, kemudian mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad yang ingin klaim Singapura dan Kepulauan Riau. Ini dia selengkapnya. Usai diganti, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bakal diperiksa terkait kasus minyak goreng oleh Kejaksaan Agung. Muhammad Lutfi akan diperiksa sebagai saksi hari ini, Rabu 22 Juni 2022. Ex-Menteri Perdagangan ini bakal dimintai keterangannya soal pemberian izin ekspor crude palm oil atau bahan baku minyak goreng dari tahun 2021 sampai 2022. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga sudah memeriksa tujuh saksi lainnya yang mayoritas merupakan penjabat Kementerian Perdagangan pada Senin 20 Juni 2022. Mereka diantaranya adalah Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kemendak, Sugih Ramanca, Sekretaris Direkturat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak, Asep Asmara, dan Farid Amir, selaku Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan RI. Kejagung menyebut, pemberiksaan ini adalah upaya untuk memperkuat bukti dan melengkapi pemberkasan. Awal mula kasus ini bergulir adalah saat kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng mencuat pada akhir 2021 lalu. Saat itu, pemerintah melalui kemendak merespons situasi tersebut dengan menerbitkan kebijakan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation. Singkatnya, paket kebijakan ini mengatur soal batas wajib pasok dan ekspor produsen minyak sawit, serta regulasi harga minyak sawit untuk memberi jaminan stok bahan baku minyak goreng di dalam negeri. Namun dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan eksportir minyak tak mengindahkan aturan ini sehingga kelangkaan dan meroketnya harga minyak goreng terus terjadi. Mereka diduga tetap mencari celah untuk bisa mengekspor minyak sawit dengan cara melawan hukum. Sampai akhirnya, Kejaksaan Agung mengendus adanya keterlibatan pejabat kemendak yang tetap memberikan persetujuan ekspor meski perusahaan tak memenuhi DPO alias batas wajib pasok di dalam negeri. Pada 19 April 2022, Kejagung pun mengumumkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indra Sariwisnu Wardana sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Ada pula empat tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Sten Lima, selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor, selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Picare Togar Sitanggang, yang merupakan General Manager bagian General Affairs PT Musimas, dan terakhir, Lin Che Wey alias Webinanto Halim Jati. Penyelidik pun telah melimpahkan tahap satu berkas perkara terhadap lima tersangka pada Rabu 15 Juni kemarin. Penyelidikan kasus minyak goreng masih terus berlanjut nih. Apakah nanti bakal ada tersangka baru? Apapun itu, setiap laku harus dihukum seadil-adilnya. Hari pertama, Rakernas PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri beri arahan tegas kepada seluruh kadernya. Rapat Kerja Nasional atau Rakernas kedua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimulai selasa 21 Juni 2022, dan diagendakan berlangsung hingga 23 Juni 2022 di Sekolah Partai PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta. Salah satu agenda yang akan dibahas adalah memilih nama-nama potensial untuk maju di gelaran Pilpres 2024. Di hari pertama, sejumlah arahan tegas pun diberikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Pertama, Megawati mengancam akan memecat kader yang bermanufur demi kepentingan politik di 2024. Kalau masih ada kader yang bandel, bakal dipecat. Nggak cuma ancaman pemecatan bagi kader yang bermanufur, Megawati kemudian juga meminta kader yang masih membicarakan koalisi untuk keluar dari partai. Pergerakan parpolan juga nggak kalah seru. Rapat Pimpinan Nasional, Partai Keadilan Sejahtera PKS baru aja selesai digelar. Namun, PKS batal mengumumkan nama-nama bakal calon presiden yang akan mereka usung di gelaran 2024. Ketua Bidang Polhukam DPP PKS, Al-Muzamil Yusuf, menyebut pihaknya baru akan mengumumkan capres yang diusung setelah PKS berhasil mengamankan 20% presidensial threshold atau ketentuan tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. PKS pun hanya mengeluarkan 6 kriteria bakal capres PKS, diantaranya punya integritas dan rekam jejak yang baik, berjiwa nasionalis dan religius, serta berkomitmen melayani rakyat. Tuh, buat KDR Ibu Mega dicatat baik-baik ya arahannya. Dan kira-kira siapa ya yang bakal memenuhi kriteria jadi capresnya PKS? Memenangkan Nobel mungkin jadi mimpi bagi banyak orang, tetapi jurnalis Rusia yang satu ini rela menjual medali Nobelnya untuk membantu anak-anak korban perang di Ukraina. Inilah Dmitry Muratov, seorang jurnalis sekaligus pemimpin redaksi surat kabar independen Rusia, Novaya Gazeta yang menjual medali Nobelnya sebesar 103,5 juta dolar AS atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Penjualan itu diselenggarakan oleh Heritage Auctions, rumah lelang multinasional Amerika yang berbasis di Dallas, Texas pada Senin 20 Juni 2022 bertepatan dengan Hari Pengungsi Sedunia. Pebelinya merupakan warga negara Amerika Serikat yang identitasnya tak diungkap hingga kini. Uang hasil penjualan medali Nobel pun akan disalurkan ke UNICEF untuk membantu anak-anak Ukraina yang terlantar akibat perang. Yav, kami menciptakan bukannya untuk mempercayajannya, untuk membantu jertom этой vayna, sehariskan mempercayaja ini bisa dihengitirkan yang sudah terlattar. Dan kita mempercayai pemimpin naik senyumat kembali nobel skyripsang yang berat, yang berat, yang berat musical untuk mencabat untuk Nobel pribira kembali universitari yang berat. Perkara dapatkan kembali pebalik untuk bebas. Dilansir dari Reuters, lelang medali Nobel Muratov sukses memecahkan rekor penjualan medali Nobel sebelumnya yang hanya laku di bawah 5 juta dolar AS saja. Pihak Heritage Auctions pun kaget dan bilang niat baik Muratov yang bikin medali Nobel ini terjual mahal. Muratov mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian pada 2021 bersama dengan jurnalis asal Filipina Maria Reza atas upayanya menjaga kebebasan berekspresi. Surat kabar yang dipimpinnya, Novaya Gazeta dikenal sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin. Media ini bahkan sampai dibredel oleh pemerintah Rusia pada Maret 2022 lalu karena vokal menentang invasi ke Ukraina. Pada bulan April 2022 lalu, Muratov juga mengaku diserang dengan cat merah saat naik kereta Rusia. Sejak Putin pertama kali memimpin Rusia pada 1999, wartawan independen Rusia berada dalam pengawasan yang ketat. Hampir dua lusin jurnalis tewas, termasuk setidaknya empat yang pernah bekerja untuk surat kabar Muratov. Sementara itu ada 3 juta anak-anak di Ukraina yang terdampak sejak Perang Meletus Februari lalu. Lebih dari 2,2 juta anak lainnya dari negara-negara penerima pengungsi juga ikut membutuhkan bantuan kemanusiaan. Setiap harinya, lebih dari 2 anak tewas dan 4 terluka akibat serangan senjata peledak di daerah penduduk. Invasi Rusia juga bikin lebih dari 13 juta warga Ukraina meninggalkan rumah mereka. Sebagian besar dari mereka mengungsi ke Polandia, Rumania, Moldova, dan Belarusia. Namun, hingga awal Juni 2022, Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa, Frontex, mengumumkan lebih dari 2,5 juta warga Ukraina telah kembali ke negara asalnya. Wah, mulia banget ya Pak Muratop ini bisa dijadikan inspirasi untuk kita semua. Dan semoga uang yang disumbangkan bisa tersalurkan dengan baik dan bermanfaat bagi anak-anak korban perang. Sampai sini pahamkan ya, kalau perang itu bisa sangat merugikan? BEMUI bersama Aliansi Nasional Reformasi KUHP menggelar demonstrasi mendesak pemerintah untuk transparan terhadap pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Mereka juga mengancam akan melaksanakan demo yang lebih besar bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Demonstrasi berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Juni 2022. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini mendesak pemerintah membuka draft terbaru RKUHP sebelum disahkan dalam rapat paripurna yang direncanakan akan digelar pada Juli 2022. Mereka juga meminta Presiden Jokowi dan DPR untuk membahas seluruh pasal problematik yang terdapat dalam RKUHP. Salah satunya, Pasal 237 KUHP yang berpotensi mempidanakan masyarakat sipil. Dalam pasal tersebut, termuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi penyelenggara pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum menimbulkan keonaran atau huru hara. Melki Huang dari BEMUI khawatir, aturan ini nggak punya parameter yang jelas. Masa kita unjuk rasa, kalau misalnya kita sedang memperjuangkan kepentingan umum dan tidak sempat memberikan pemberitahuan kita di bidana satu tahun. Masa kita kemudian ketika kita kritik pemerintah, ketika kekuasaan umum, karena parameter yang nggak jelas, yang penghinaan kita di bidana empat tahun. Jadi itu yang kami tolak, kami tentu dibuang, dan karena itu tidak dibahas lagi di DPR. Jadi kami merasa sekalian ini yang bisa kami lakukan. Mereka pun memberi waktu 7x24 jam kepada pemerintah untuk memberi tanggapan dan memenuhi tuntutan. Nantinya, jika tuntutan ini tak dikabulkan, mereka akan segera melakukan konsolidasi pada 28 Juni 2022 mendatang untuk merancang aksi besar-besaran. Melki bilang, aksi BEMUI itu mewakili aspirasi rakyat yang sedang marah. Kita sudah kasih surat ke Mencesnek untuk Presiden DPR buka draft, kita sudah keluar-keluar di sosial media, kita sudah berapa kali melakukan audiensi. Masih sama, nggak dibuka draftnya, pasal-pasal yang bermasalah, nggak dihapus, dan bahkan nggak dibahas. Jadi kami merasa cuma dihati-hati bisa kami lakukan untuk menyalurkan marahnya kami tadi. Draft RKUHP terakhir kali dibuka ke publik pada 2019, dan hingga kini belum ada draft terbaru yang dipublikasikan baik oleh pemerintah maupun DPR. Padahal, pemerintah dan DPR menargetkan RKUHP bisa disahkan pada bulan Juli 2022 mendatang. Polemik soal isi dan pengesahan RKUHP memang sudah bergulir sejak 2019 silam. Iapanen penolakan publik yang menganggap rancangan kebijakan ini memuat pasal-pasal kontroversial seperti penghinaan terhadap Presiden, korupsi, hingga LGBT. Tak cuma itu, proses legislasinya pun dinilai janggal, lantaran minim transparasi. Pada 14-15 September 2019, DPR secara tertutup dan terkesan ngebut tetap melanjutkan pembahasan akhir RKUHP tanpa melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Pengesahan RKUHP ini pun akhirnya ditunda pada 2019 karena gelombang demonstrasi besar-besaran bertajuk reformasi di korupsi yang berlangsung hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pengesahannya bulan depan, tapi masyarakat sampai sekarang belum dikasih tahu terkait isi RKUHP-nya. Apakah mesti di-demo terus-terusan? Ex-Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad bilang kalau negeri jiran seharusnya mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau sebagai bagian dari wilayah mereka. Kok tiba-tiba ngomong gitu ya? Kita juga harus tutup supaya diberi balik bukan sahaja ketuaan batu pedra berangka ini memang batu putih ini untuk dikebalikan kepada kita Sebaliknya kita tutup juga siap puluh dan dua-dua riau dikebalikan kepada Malaysia sebagai tanah melayu. Pernyataan itu disampaikan Mahathir dalam sebuah acara bertajuk Aku Melayu Survival Bermula yang digelar sejumlah organisasi non-pemerintah pada Minggu 19 Juni 2022 di Selangor, Malaysia. Mahathir mengklaim lahan Malaysia dulunya terbentang dari tanah Gentingkra di Thailand hingga ke Pulauan Riau dan Singapura. Sehingga sudah sepantasnya mereka meminta wilayah itu dikembalikan. Kantor staf presiden beri tanggapan terhadap ucapan Mahathir dengan menyebut kalau sampai saat ini wilayah provinsi Kepulauan Riau adalah sah milik Indonesia. Sementara itu dikutip dari CNN Indonesia pengamat politik internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ali Muhammad menilai klaim Mahathir sudah tak relevan lagi karena penjajahan bangsa barat memisahkan Indonesia dan Malaysia dalam batas negara yang berbeda. Kini Kementerian Luar Negeri RI masih berupaya mengonfirmasi maksud pernyataan Mahathir lewat KBRI atau Kedutan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Ini bukanlah kali pertama klaim atau sengketa wilayah antara Malaysia dan Indonesia terjadi. Selama 33 tahun, sejak 1969 hingga 2002 Indonesia dan Malaysia pernah bersengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan yang terletak di sebelah timur sebatik Kalimantan Timur. Sengketa ini akhirnya dimenangkan Malaysia lewat Mahkamah Internasional karena bukti sejarah Malaysia dinilai lebih kuat. Selain wilayah, Malaysia juga kedapatan beberapa kali mengklaim kebudayaan Indonesia. Teranyar, pada awal tahun 2022 lalu, Malaysia hendak mendaftarkan kesenian reok sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Rencana ini bikin Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi langsung meminta pemerintah Ponorogo segera mengusulkan reok Ponorogo ke UNESCO. Pada tahun 2012, Malaysia juga mengklaim tari tortor dan alat musik Gordon Sambilan dari Sumatera Utara sebagai warisan budaya mereka. Negeri jiran juga pernah mengklaim batik sebagai milik mereka sampai akhirnya UNESCO mengakui batik resmi milik Indonesia pada 2008. Berulangnya kejadian semacam ini dinilai dosen pendidikan sejarah UNESA, Riyadi sebagai konsekuensi dari sejarah Indonesia dan Malaysia yang beririsan. Lagi dan lagi, klaim-klaiman ini. Padahal Indonesia dan Malaysia kan satu rumpun ya. Lebih baik saling menghormati dan menghargai deh daripada terus rebut-rebutan begini. Itu dia tadi 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nacwa. Sehat semangat terus semuanya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax